Asam lambung naik bisa menyebabkan batuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjualan lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan Hal ini ada pembahasan yaitu asam lambung naik bisa menyebabkan batuk Kondisi batuk merupakan kejala penyakit Namun batuk bisa disebabkan oleh sistem pencernaan yang salah Salah satunya adalah asam lambung yang naik Batuk karena asam lambung biasanya bisa berlangsung lama alias batuk kronis Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Faktanya sebanyak 25% kasus batuk kronis bisa disebabkan oleh penyakit GERD Meski begitu kebanyakan pasien tidak merasakan kejala masalah pencernaan lainnya Alhasil mereka tidak menyadari bahwa reflak asam menjadi penyebab batuk yang dialami GERD merupakan kondisi naiknya asam lambung ke esophagus atau kerongkongan Sedangkan organ esophagus yaitu saluran yang membawa makanan dari tenggorokan masuk ke dalam lambung Asam lambung yang naik atau reflak asam kemudian dapat mengiritasi kerongkongan hingga menyebabkan peradangan Pada saat yang sama penderitanya akan terbatuk-batuk untuk melindungi saluran pernafasan akibat reflak asam lambung Reflek batuk juga bisa memicu naiknya asam ke kerongkongan Akibatnya batuk terus terjadi yang nantinya memicu batuk kronis Sementara itu GERD disebabkan oleh melemahnya spengar atau otot halus di bagian bawah kerongkongan Hal ini menyebabkan asam dari lambung lolos dan naik ke kerongkongan Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab GERD yang kemudian memicu batuk kronis Yaitu meliputi merokok, minum alkohol berdian hingga mengkonsumsi makanan pemicu naiknya asam lambung seperti makan gorengan Kemudian perbedaan batuk karena asam lambung dengan yang lainnya Sobat herbal mungkin sulit membedakan antara batuk karena asam lambung naik dan batuk akibat masalah barang saluran pernafasan Mudah memudahkannya sobat herbal bisa menyimak perbedaan keduanya dari sejumlah gejala lain yang ikut muncul berikut ini Yang pertama adalah nyeri dada Umumnya batuk karena asam lambung naik disertai dengan nyeri dada ketika batuk Hal ini biasanya terasa setelah makan dan berlangsung bersamaan dengan batuk serta berdahan selama beberapa jam Kemudian yang kedua adalah suara serak Iritasi akibat asam lambung naik dapat mengaruhi pita suara Akibatnya suara pun menjadi serak terutama pada pagi hari Kemudian yang ketiga adalah sulit menelan makanan Batuk karena angkat naik bisa membuat sahabat herbal sulit menelan makanan Pasalnya makanan yang masuk dari mulut terhambat masuk di kerongkongan ke perut Akibatnya sensasi tersedap pun bisa terjadi Kemudian yang keempat adalah bau nafas Bau nafas merupakan gejala yang khas dari penerita ket Asam yang berasal dari lambung saat masuk ke kerongkongan dapat menyebabkan bau yang tak sedap saat bernafas Kemudian yang kelima adalah masalah pencernaan Batuk karena angkat biasanya disertai dengan gejala gangguan pencernaan Seperti rasa panas pada dada atau terdapat dengan headburn, mual, dan perut kembung Kemudian yang keenam adalah batuk saat berbaring Meski sahabat herbal tidak merokok atau minum obat dengan efek samping batuk Karena karena asam lambung bisa sering menyebabkan batuk saat berbaring Kemudian yang ketujuh adalah batuk tanpa gejala asma dan reaksi alergi Batuk akibat reflux asam naik bisa tidak disertai dengan gejala asma atau ciri-ciri alergi Seperti nafas mengi, batuk disertai dengan dahak, hidung tersumbat, mata berair, serta gatal pada kulit Ada pun cara untuk meredakan ket yang bisa sahabat herbal lakukan di rumah Yaitu atur jadwal makan yang lebih teratur dengan posisi sedikit tetapi sering Kemudian menjaga berat badan yang ideal Kemudian tidak langsung berbaring setelah makan Setidaknya 2 jam Juga menghindari makan pemicu asam lambung Serta tidak menggunakan bagian ketat yang menekan bagian perut Oke sahabat herbal, itulah tadi Pembahasan mengenai asam lambung naik bisa menyebabkan batuk Semoga informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya